Sidang kasus panti rehabilitasi milik Bupati Langkat non-aktif terbit rencana perangin-angin atau TRP kembali digelar, saudara. Dalam sidang kali ini, penasehat hukum menghadirkan 10 saksi untuk meringankan para terdakwa. 10 saksi dihadirkan oleh pihak kuasa hukum terdakwa dalam sidang di pengadilan negeri Setabat, Kamis pagi. Dua orang merupakan saksi atas meninggalnya Bedul dan dua orang lainnya adalah saksi atas meninggalnya Saryanto Ginting di panti rehabilitasi milik mantan Bupati Langkat terbit rencana perangin-angin. Sedangkan enam saksi lainnya dalam perkara tindak pidana perdagangan orang atau TPPO. Sidang ini juga diikuti oleh delapan terdakwa dari rutan Tanjung Gustamedan secara virtual. DP dan HS merupakan terdakwa kasus meninggalnya Saryanto Ginting. HS dan IS terdakwa kasus meninggalnya Bedul serta JS, SP, RG, dan TS terdakwa kasus TPPO. Para saksi yang dihadirkan oleh kuasa hukum merupakan saksi yang meringankan para terdakwa. Ada tiga berkas, ada 170351 terhadap empat terdakwa. Saksi yang meringankan yang kita hadirkan hari ini adalah saksi yang bersama dengan terdakwa pada saat kejadian. Misalnya saudara Hermanto, penyebab utama almarhum Beduli itu kan karena akibat benda tumpul. Yang dalam kesaksian yang menguntungkan atau meringankan hari ini, tahu persis siapa yang memukul. Sidang lanjutan terkait kasus pantirehab milik mantan Bupati Langkat terbit rencana perangin-angin, rencananya akan digelar kembali selasa depan. Muhammad Hamdani melaporkan dari Langkat, Sumatera Utara.